Oke, kali ini kita akan membahas tentang sewa modem Indie Home yang menurut saya sangat tidak masuk akal Kita harus bayar dan dipaksa Tanda kutip dipaksa membayar sewa modem Indie Home selama kita masih menggunakan jasa mereka Selain jaringan gak stabil dan pelayanannya yang bermasalah Indie Home membebankan biaya sewa modem tanpa opsi beli Cari untung sih boleh, cuma yang gak gini juga lah Jika kamu kebetulan hidup di kabupaten yang tidak terlalu terkenal Kamu hanya bisa mengandalkan Indie Home sebagai penyedia layanan wifi di rumah kamu Ya mau gimana lagi, cuma Indie Home yang punya jaringan paling luas punya negara Why didow? Jika kamu mendengar apa yang barusan saya bilang mungkin Indie Home terkesan sangat tidak bertenaga Kamu gak salah Indie Home emang penuh problem Hingga bikin kita bingung Itu jenis penyedia jasa internet Apa salah satu jenis cobaan Tuhan di era informatika? Kecepatannya yang lambat Gak stabil Plus jika kita mengirim komplain hanya dijawab dengan restart modemnya kakak Apa-apaan nih? Tidak cukup dengan sinyal internet yang bikin kamu ngelus dada Saya menemukan hal konyol lain dari Indie Home Yaitu biaya sewa modem yang gak masuk akal Kalau kita pasang Indie Home Kita bakal diberi modem sama router dari pihak Telkom Keliatannya sih gratis Tapi sebenarnya kita menyewa modem dan router tersebut Biaya sewa modem tersebut paling murah adalah 80 ribu rupiah per bulan Dan biayanya jadi satu dengan biaya sewa Katakanlah kita bayar 300 ribu per bulan Yaitu udah sama biaya sewa modem Masalahnya adalah Modem tersebut harganya cuma 300 ribu Ini serius Harga router tersebut gak mahal Empat kali bayar sewa aja udah dapet itu modem Dan kita harus bayar biaya sewa tersebut selama memakai jasa Indie Home Gila gak tuh? Kalau kamu pakai jasa provider plat merah tersebut selama setahun Berarti kamu sudah keluarin 960 ribu rupiah hanya untuk sewa modem Berlangganan selama bertahun-tahun Ya itu sendiri Bedanya mungkin adalah Perangkat bawaan waktu pasang Indie Home itu isinya aplikasi-aplikasi dari Indie Home Tapi kalau cuma itu ya sama aja Aplikasi kan tinggal diundu di Play Store atau App Store Di setting sebentar ya kelar itu Tapi gimana kalau kita punya router sendiri Bisa gak kita pakai modem sendiri Jadi kita hanya minta jaringan Indie Home Saya sempat menelpon customer service Indie Home untuk memastikan hal ini Saya telepon terus disuruh tunggu Tak berapa lama panggilan saya direspon oleh mbak-mbak customer service Lalu saya menanyakan apakah bisa berlangganan Indie Home dengan modem sendiri Jadi gak pakai punya telkom Apa jawabannya? Tidak bisa Semuanya udah jadi satu Namanya bungling Kalaupun kita memaksa untuk memakai modem sendiri Ujungnya tetap kena sewa Saya gak terima penjelasannya Kalau memang kita punya modem sendiri Terus biaya sewa buat apaan coba? Mbaknya tetap kekeh menjelaskan kalau itu memang sudah menjadi peraturannya Mbaknya kekeh saya ngotot Sepertinya memang kita tidak ditakdirkan untuk bersama Penjelasan baknya membuat kita tidak punya opsi lain Untuk membebaskan diri dari biaya sewa Gak ada opsi buy out modem Gak ada opsi pakai modem sendiri Selama pakai jasa Indie Home Ya bakal kena sewa Kita baru bisa bebas biaya sewa kalau gak pakai Indie Home lagi Tapi lagi-lagi Perangkat yang kita sewa hingga habis uang gak sedikit itu Ujung-ujungnya kudu dibalikin Gimana gak saya bilang cobaan? Modem harga 200-400 ribu Dipaksa nyewa hingga habis jutaan Kalau kelar kudu dibalikin Saya pikir Indie Home harus bisa muhasabah diri Introspeksi diri dan berpikir kembali Untuk memberikan opsi beli modem kepada pelanggan-pelanggannya Selain ngasih opsi sewa Setidaknya itu bisa mengurangi beban biaya yang harus ditanggung pelanggan Kalau jaringannya udah top sih gak masalah ya Tapi provider lain yang jauh lebih top aja masih ngasih opsi beli Ini yang maaf-maaf kate nih Remahan kerupuk Ini aja sok-sokan Maksud saya Apa yang gak cukup status mereka sebagai penguasa jaringan di Indonesia Sampai kudu bebanin biaya sewa semalih itu Buh